Halo Gitaran, selamat datang kembali di channel Hopi Gitar Di video kali ini aku ditemani oleh Ricky dan di sana ada Joshua sama Kak Okta Video kali ini aku kasih judul main cegat bola efektif atau tidak Jadi yang suka nyegat karena Ricky masih SMA Jadi mainnya itu ya dimirip-miripin kayak atlet-atlet mixed double-nya yang sekarang ya Jadi kalau jaga di depan suka cegat-cegat Tapi bagi pemain yang udah angkatan di dua generasi sebelumnya Biasanya mainnya itu lebih santai Mungkin karena tipe permainan atau metode penilaiannya Dulu kan pindah bola jadi mainnya itu lebih santai Kalau sekarang kan rally jadi kalau kita nggak buru-buru untuk dapetin poin Malah nanti kalah jadi harus cepat Yang aku lihat dari permainannya Ricky dia itu tanggap Nggak kayak video yang kemarin yang aku sama Valen ya Itu kalau aku habis mukul Ricky itu tanggap bakal kebanyakan nerima bola selanjutnya Nah kayak gini aku tempatin ke belakang Ricky udah langsung waju Kalau mainnya kayak Ricky itu mungkin cepat capek ya Kalau buat orang yang seusia aku Tapi kalau anak yang masih muda mungkin lebih pas Ya yang ini lucu ya Karena sebenarnya Ricky mau nyegat Tapi ternyata sama Kak Auta ditaruh di setengah Sebenarnya aku bisa ngambil sih Cuman karena lihat Ricky udah bergerak Dan dia maksa mau ngambil akhirnya Ya nggak bisa diambil Jadi bisa dibilang Kalau cegat-cegat bola di depan itu bisa jadi efektif Tahu bisa jadi malah jadi bumerang Karena terlalu rajin jadinya maksa Kalau aku lihat Ricky itu langkahnya enteng ya Jadi mau kemana-mana itu cepat Dan pukulannya juga Nggak pakai ayunan lengan yang terlalu banyak Jadi mengandalkan Pergelangan dan gripnya itu yang dipakai Nah ini harusnya bagianku Tapi karena aku lihat Ricky itu rajin Jadi aku pikir dia yang mau ngambil Tapi kan udah kejauhan ya Kalau buat Ricky yang ngambil Pemain yang biasanya suka cegat-cegat bola di depan Dan itu fokusnya biasanya cuma nyegat aja Tapi nggak ini Kalau untuk muter-muterin lawan Atau ngatur lawan nggak langsung di kill Itu biasanya jarang Dan seringkali malah kalau mau main-mainin bola Kalau mau ngelop atau mungkin Kasih bola ke tempat lain yang Nggak langsung di smash ya Itu biasanya kurang akurat Ricky menoleh ke belakang dan memang bola pun nanggung sih Tapi kalau fokusnya Ricky itu kelawan Kemungkinan besar masih bisa mengembalikan bola yang nanggung Walaupun atlet kadang-kadang partnernya juga kasih bola nanggung Jadi harus bisa untuk cover juga Atau bisa defense Aku walaupun nggak secepat Ricky ya reflectnya Dan permainan tipe permainannya nggak Cepat-cepat kayak Ricky Tapi kalau ada bola nanggung ya aku lebih inisiatif lah Entah kenapa akhir-akhir ini Smashku itu sering nyangkut Mungkin karena punggungku ada kayak sejuruh dikit Seharusnya sih nggak masalah teman kok Aku amati sering nyangkut Apa mungkin juga karena sering ganti-ganti raket Bukulannya Ricky kalau dari belakang kebanyakan enggak akurat kalau aku lihat sih kayaknya dia itu tiba-tiba pemain depan dan aku juga pemain depan jadi sama-sama pemain depan harusnya ya enggak partneran soalnya ya sama-sama jadi playmaker tapi ya kita tonton aja sih apa dua playmaker dalam satu tim itu bagus atau enggak nah sekarang kalau Ricky jaga di depan dia pasti rajin untuk namping ini laki bol ya kena led tapi masuk ini aku gak nyangka kalau sama Ricky bakal ditaruh di net harusnya Ricky yang ngejar aku terlalu jauh untuk ngambil ya untungnya aku bisa ngambil walaupun nanggung tapi tipis di net ya itu termasuk lagi bol sih tapi lah kok sering enggak ya jadi memang kebetulan aja masuk kadang-kadang ya seringkali malah jatuh ke lapangan sendiri terima kasih selamat menikmati Terima kasih Ragu-ragu nanti Kebentur sayang rakyat Ya gara-gara ganti-ganti rakyat sih Tapi ya udahlah Nah di game kedua Aku dan Ricky mungkin udah mulai panas ya Dan aku lihat Ricky lebih on fire untuk cegat-cegat bola di depan Nah kayak gini Langsung bisa baca Bakalan Joshua kasih pola lurus langsung diambil atau dinetkill sama Ini juga Ini sebenarnya yang dilakukan Ricky itu spekulasi Tapi umumnya kalau dikasih ke bagian yang itu ya Yang forehandnya kanan Itu umumnya ngasih ke silang Jadi sama Ricky udah ditungguin Dan itu bisa jadi Kalau ngasih ke backhand jauh Itu biasanya juga kasihnya silang ke kanan Tapi itu spekulasi Nah ini yang sebetulnya aku takutkan dari Ricky Karena dia masih muda Jadi kontrol emosinya itu masih kurang ini ya Kurang banyak Lebih buru-buru untuk mematikan lawan Akhirnya bolanya out atau kekencangan Ini juga kurang strategi sih menurutku Ngasih bola di daerah sana Tapi enggak jaga di Atau enggak lihat ini partenya berada di mana Kadang-kadang kita itu partneran sama Ya yang levelnya itu lebih bagus Atau mungkin sama-sama kita ya Cuman Enggak sinkron gitu Jadi sama-sama kayak main-main sendiri Akhirnya Kalah Soalnya Enggak Enggak ada Ininya Enggak ada Pembagian tugasnya Kalau Kan aku tadi udah bilang ya Kalau sama-sama playmaker itu Mainnya kayak main-main sendiri Harusnya kan yang playmaker itu Cari-cariin bola buat yang di belakang Tukang gebuk Itu yang di belakang harus lebih rajin Untuk kiri-kanan dan untuk nyemes Tapi aku sama Ricky Mainnya kan lebih banyak ke strategic Atau Placing-placing dan nyemes-nyemes Ke arah-arah yang lebih strategis Kalau playmaker yang sejati Atau yang biasanya main di depan itu Lebih sering ngasih pola-pola net Bukan kasih-ngasih bola semes Atau kasih bola yang tipu-tipu Jadi bisa dibilang aku sama Ricky itu Enggak sinkron mainnya Dan aku lihat tim kuning Lebih solid Dalam pembagian giliran Siapa yang ambil Servisnya ke Okta itu seringkali Nanggung Enggak tahu Harusnya Ke Okta lebih Ini ya Kalau mau servis Lebih hati-hati Atau Nunggu siap dulu Baru mulai servis Baru di game ini Aku waktu ngelop Bisa lurus dari tadi Miring terus Stand out Kalau aku bilang Joshua waktu disini Mainnya itu Enggak strategis Atau Enggak lihat Partnernya itu Berada di mana Ya otomatis Enggak mungkin lah Kak Okta bakal bisa Ngambil di sana Yang satu Karena ya usia Akan aku sama Kak Okta usianya Usia-usia Di mana kita Geraknya Enggak bisa cepat Dan refleksnya Juga berkurang Jadi kalau Diharapkan Untuk ngambil Bola yang Dadaan Seperti itu Ya Otomatis sulit Atau Bisa jadi Enggak bisa Ngambil Kalau untuk penempatan Aku rasa Riki sama Valen Yang di video Yang sebelumnya Lebih bagusan Valen Jadi Aku lebih cocok Sama Valen Kalau Masalah ininya Ya Masalah Mengembalikan Arah-arah Bolanya Tapi kalau Secara skill Aku lebih seneng Dengan Riki Jadi Partnerku Saatnya Minim error Dan lebih rajin Kalau Misalkan Aku nyemes Riki Udah Anggap Langsung Ngambil Bola di depan Ya Ini ya Apa Aku sebenarnya Mainannya Enggak maksimal Karena Riki Mainnya Bagiku Terlalu cepat Jadi Aku Juga Ragu-ragu Untuk ngambil Bola Atau Untuk ngambil Belakang Nanti Bisa Tabraan Aku Enggak mau Hal itu terjadi Sampai disini Mungkin kalian Udah bisa Lihat ya Kalau Riki Kalau Jaga di depan Itu Dia Sering Cekat-cekat Pula Jadi Enggak Nunggu Langsung Raketnya itu Diangkat di atas Habis mukul Diangkat lagi Jadi Nekan Nekan Lawan Kadang Ada Partner Yang Walaupun Sebenarnya Enak Kalau Bolanya Enak Untuk Dicemes Atau Ditaruh Di Depan Gitu Tapi Palat Dilop Gak Tahu Kenapa Itu Tapi Gak Ada Yang Mati Mereka Biasanya Mainnya Itu Lop-lopan Terus Dinunggu Siapa Yang Error Duluan Supaya Mainnya Itu Enggak Cepet 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 Capek Karena Udah Capek 20 Poin Tapi Enggak Ada Yang Mati Makanya Capek Terus Mainnya Bakal Kasih Lop-lopan Tapi Ya Kalau Ada Yang Bola Nanggung Pasti Dicemes Lah Dan Atlet Jadi Harus Buruan Njemes Mesak Dilop Terus Cuman Waktu Misalkan Aku Partera Sama Orang Yang Suka Ngelop Itu Seringkali Aku Dibuat Kecewa Ini Aku Ulangi Lagi Videonya Bentar Ya Jadi Sewaktu Aku Itu Habis Ngelop Kan Mau Maju Kedepan Tapi Kan Dikasih Net Dan Riki Inisiatif Ngambil Harusnya Itu Bola K Terus Aku Jadinya Agak Kewalahan Udah Mau Ngambil Yang Di Sebelah Kiri Aku Kira Riki Bakal Jaga Ketepan Terus Kan Ternyata Ngambil Bola Yang Disana Aku Kalau Mau Buru Buru Lari Ke Sisi Yang Di Barisan Di Tempat Terlalu Berat Bagiku Untuk Lari Secepat Itu Mungkin Riki Biasa Partneran Sama Yang Sama Sama Cepet Atau Sama Sama Muda Kalau Sama Sama Muda Tapi Kalau Mainnya Kayak Gini Aku Jadi Keteteran Soalnya Aku Mainnya Udah Nggak Cepet Jadi Harusnya Aku Sama Riki Itu Kompromi Ya Jadi Riki Mainnya Di Perlambat Dikit Dan Aku Harusnya Mainnya Di Percepat Dikit Jadi Sama Sama Bisa Ngimbang Kembali Lagi Ketopik Apakah Efektif Untuk Cekat Cekat Bola Di Tepan Iya Tapi Harus Lihat Kondisi Dari Partnernya Kalau Menurutku Si Usia Itu Pengaruh Kalau Sama Sama Misalkan Aku Sama Kak Okta Yang Partneran Mungkin Bisa Lebih Sinkron Daripada Aku Partneran Sama Riki Mungkin Sama Yosua Masih Bisa Lah Soalnya Nggak Terlalu Jomplang Jauh Umurnya Secara Pukulan Sebenernya Riki Bagus Bagus Cuman Kok Sering Out Mungkin Kurang Latihan Ya Maklum Mungkin Anak Asrama Nggak Boleh Bebas Keluar Oke Ini Game Nya Udah Selesai Aku Yang Menang Jadi Kita Draw Sama Sama Menang Oke Guys Gitu Aja Video Kali Ini Sampai Jumpa Di Video Berikutnya Jok 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 Terima kasih.